Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you today? I hope all of you are in good condition Now we are going to learn English for 5th grade Expressions to ask for and give a help Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 5 Ungkapan untuk meminta dan memberikan bantuan Apakah anak-anak sudah pernah untuk meminta maupun memberikan bantuan? Ya, tentu saja Sekarang kita akan mempelajarinya Bagaimana sih ketika kita ingin meminta bantuan menggunakan bahasa Inggris? How to ask for help? And now, if you want to ask for help, you can say Can you? Ya, jadi ketika kalian ingin meminta bantuan Kalian bisa mengatakan Can you? Yang diikuti dengan bantuan apa yang ingin kalian inginkan Kemudian bisa ditambahkan dengan please Supaya lebih sopan Selain itu, kalian juga bisa menggunakan kata Could you? Kemudian diikuti dengan bantuan apa yang kalian inginkan Setelah itu bisa juga ditambahkan dengan please Supaya lebih sopan Jadi, can you dan could you sebenarnya mempunyai arti yang sama Yaitu dapatkah Tetapi, could disini mempunyai makna yang lebih sopan Jadi, ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang yang lebih tua Atau kepada orang yang kita hormati Sebaiknya kita menggunakan could you Now, look at the examples Can you take my bag, please? Can you take my bag, please? Dapatkah kalian mengambilkan tas saya? And second Could you open the door, please? Could you open the door, please? Dapatkah kalian membukakan pintu? Atau dapatkah kamu membukakan pintu? Jadi, sebenarnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Can you dan could you mempunyai arti yang sama Yaitu dapatkah kamu Bahkan tetapi, seperti tadi yang sudah saya katakan Could you mempunyai arti yang lebih sopan daripada can you And now, how to give the response? Bagaimana untuk memberikan respon atau untuk menjawabnya? Jadi, ketika ada orang yang meminta bantuan kepada kita Kita bisa menjawabnya dengan sure, tentu saja Atau certainly, pasti Or you can also, alright, baiklah And now, look at the dialogues Dialogue one Look at the picture Can you steal the coffee, please? Can you steal the coffee, please? Jadi, di sini Anak laki-laki meminta bantuan kepada perempuan itu Dengan mengatakan Could you steal the coffee, please? Dapatlah Dapatkah kamu mengadukan kopi itu? Dapatkah kamu mengadukan kopi itu? And then The girl Give the response by saying Alright Jadi, anak perempuan itu menjawabnya dengan mengatakan Alright, yaitu Baiklah Next The second dialogue Look at the picture Can you add the sugar, please? Can you add the sugar, please? Dapatkah kamu menambahkan gula? Jadi, di sini Sang laki-laki Ingin meminta Ingin meminta bantuan Untuk menambahkan gula ke dalam minuman Dengan mengatakan Can you add the sugar, please? And then The girl Give the response by saying Certainly Pasti Jadi, di sini Sang perempuan memberikan bantuan Dengan mengatakan Certainly Baiklah Next Dialogue 3 Could you cook the rice for me, please? Could you cook the rice for me, please? Jadi, di sini Anak laki-laki itu Meminta bantuan Supaya Sang perempuan memasakkan nasi Dengan mengatakan Could you cook the rice for me, please? Dapatkah kamu memasakkan nasi untukku? Kemudian Sang perempuan menjawab dengan Sure Sure Tentu saja Jadi, di sini Sang perempuan Dia memberikan bantuan Dengan mengatakan Sure Tentu saja How? Is it very easy, right? Okay So, I think that's all Our lesson today See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax